Terima kasih. Percaya adalah suatu kondisi pemikiran yang dapat diciptakan melalui pengulangan atau penegasan, atau instruksi berulang yang terus-menerus diberikan kepada pikiran bawah sadar kita. Kondisi pemikiran ini bisa berupa imajinasi dan atau repetisi informasi. Pikiran bawah sadar akan mengubah pemikiran yang digerakkan oleh rasa takut menjadi kenyataan, dan juga akan mengubah pikiran yang didominasi oleh keyakinan menjadi sebuah kenyataan. Ini sebenarnya adalah salah satu celah bagi manusia untuk menanamkan program apapun kepikiran bawah sadar manusia. Ini adalah celah yang memungkinkan mekanisme meretas diri. Hambatan mental alias mekanisme servo dalam kehidupan Salah satu alasan kita tidak yakin atau kita belum berhasil mewujudkan rancangan hidup kita adalah diakibatkan suatu penyakit yang dikenal sebagai hambatan mental. Apa itu hambatan mental? Hambatan mental adalah keyakinan negatif, program pemikiran negatif, yang bekerja pada tingkat bawah sadar. Anda tidak menyadari bahwa Anda memiliki hambatan mental ini dan program ini menyabotase semua potensi yang Anda miliki. Kita telah diprogram sejak usia 0 sampai 7 tahun. Sejak kita dilahirkan, kita diprogram oleh sejumlah hal yang sebagian besar diajarkan melalui orang tua kita dan lingkungan di sekitar kita. Pada masa tersebut anak-anak hanya bertugas menyerap atau mendownload alias mengunduh semua informasi ke dalam otak dan pikiran mereka tanpa perlu menelaa maknanya. Nah, biasanya hambatan mental juga merupakan salah satu bagian yang terekam ketika kita tumbuh dari masa. Kanak-kanak, hambatan mental inilah yang kemudian akan menjadi sebuah program yang terinstall di alam bawah. Sadar Anda Contoh-contoh hambatan mental yang kemudian menjadi suatu program di alam bawah sadar kita adalah Sebagai berikut 1. Uang adalah sumber kejahatan 2. Orang kaya kebanyakan adalah penjahat 3. Uang tidak turun dari langit atau tumbuh dari pohon 4. Jangan menjadi pengusaha Terlalu banyak risiko Jadilah seperti orang tuamu Bekerja sebagai karyawan dan nikmati gaji bulanan dan mendapatkan dana pensiun 5. Uang membuat Anda menjadi serakah 6. Karena persoalan uang dan harta warisan keluarga jadi berantem dan tercerai berai 7. Orang kaya itu rata-rata sombong Aku nggak mau jadi orang kaya 8. Orang kaya nanti matinya dihisapnya lama Apakah ada salah satu atau salah dua, tiga, atau empat dari program di atas yang menurut Anda juga terjadi pada kehidupan Anda dahulu? Pikiran bawah sadar atau alam bawah sadar manusia merupakan blueprint alias cetak biru kehidupan seseorang Program yang tertanam di dalam pikiran bawah sadar akan mengendalikan mekanisme servo manusia untuk mendapatkan semua yang diprogramkan di dalam pikiran bawah sadarnya Kenalilah berbagai jenis hambatan mental dan mekanisme servo negatif yang dapat mencegah Anda untuk menjadi lebih sukses Bersihkan pikiran Anda dari semua kepercayaan negatif yang bertentangan dengan rancangan hidup Anda Anda harus merasa senang, merasa baik dan bersyukur lalu bertindaklah seolah-olah Anda sudah menerima semua rancangan hidup Anda Ini juga merupakan salah satu mekanisme meretas diri selain mengucapkan rasa syukur dan terima kasih di depan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam metode sebelumnya Libatkanlah semua emosi Anda Emosi yang sangat kuat ketika Anda bertindak seolah-olah Anda sudah menerima rancangan hidup Anda Anda harus bisa merasakan, menyentuh, mencium dan melibatkan kelima panca indera Anda saat Anda melakukan tindakan semacam ini Visualisasikan sejelas dan sejernih mungkin Salah satu cara termudah untuk menghilangkan hambatan mental atau mekanisme servo negatif adalah Dengan menginstal program baru ke dalam pola pikir Anda atau pikiran bawah sadar Anda dengan metode pengulangan atau afirmasi yang menurut Anda berkebalikan dari nilai hambatan mental atau mekanisme servo Anda Salah satu jenis pengulangan atau afirmasi yang sering saya lakukan pada diri saya diperoleh dari Napoleon Hill Afirmasinya adalah sebagai berikut Aku tahu bahwa aku memiliki kemampuan untuk mencapai objek tujuan yang jelas dalam hidupku Oleh karena itu, aku menuntut diriku untuk mengambil tindakan yang persisten dan kontinu untuk mencapainya Dan sekarang aku berjanji untuk melakukan tindakan itu Saya mengambil pengulangan afirmasi tersebut dari buku Napoleon Hill, Think and Glory Dan saya selalu membacanya berulang-ulang sampai saya menghafalnya di luar kepala saya Akibatnya, saya selalu berorientasi pada tindakan Bagaimana cara memprogram ulang pikiran bawah sadar kita dengan menggunakan teknik afirmasi secara efektif dan efisien? Salah satu cara yang paling mudah adalah dengan memainkan program afirmasi yang kita inginkan dengan Menggunakan bantuan earphone atau headphone sebelum kita tertidur Kenapa? Karena pada saat kita tertidur, pikiran sadar kita dalam kondisi mati alias tertutup Kita tidak sadarkan diri selama kita tidur Bahkan kondisi tidur bisa disamakan dengan kondisi setengah mati Kita beroperasi penuh dalam kendali pikiran bawah sadar Disinilah letak kunci efektivitas dan efisiensinya Dengan memutar program afirmasi pada saat akan tidur Maka program tersebut akan langsung masuk ke dalam pikiran bawah sadar Anda Tidak ada pikiran analitis yang menjadi filter atau penolak segala macam program seperti ketika kita melakukannya dalam kondisi sadar Berdasarkan pengalaman saya, dibutuhkan waktu sekitar minimal 21-30 hari untuk menginstall program baru ke alam bawah Sadar Anda dan mengubahnya menjadi kebiasaan Ketika kita mengubah kebiasaan kita, kita mengubah pola pikir kita Jika pola pikir kita berubah, tindakan kita juga akan berbeda Jika tindakan yang kita lakukan berbeda maka hasilnya juga berbeda Jika hasilnya berbeda maka hidup kita akan berbeda Hal ini persis seperti yang dikatakan oleh Einstein Kita tidak bisa menyelesaikan masalah kita dengan pemikiran yang sama yang kita gunakan ketika kita menciptakannya Ubah cara Anda berpikir Ubah hidup Anda Hal ini sejalan dengan ayat-ayat Al-Quran yang mengatakan Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum hingga mereka mengubah diri mereka sendiri Al-Quran Surat Arat Ayat 11 Oleh karena itulah Kita, sebagai manusia Diberikan kelebihan oleh Tuhan dalam bentuk otak yang mampu berpikir Sehingga pantas bagi manusia untuk selalu bertanya dan berpikir tentang bagaimana mengubah nasib dan kehidupan mereka menjadi lebih baik Kita semua sepakat Jika hidup kita berkelimpahan dan penuh kesuksesan Maka akan lebih mudah bagi kita untuk memberi manfaat kepada orang lain Kita akan dapat merasa menjadi manusia yang berguna dan bernilai bagi orang lain ketika kita berkelimpahan Dengan membantu satu sama lain dan membantu orang lain yang dalam kesulitan, membuka pekerjaan dan sebagainya Kita akan merasakan kenikmatan menjadi manusia yang berharga dan berguna Be grateful alias bersyukur Salah satu kekuatan terbesar dalam mengubah hidup Anda adalah melalui rasa syukur atau bersyukur Bersyukur adalah sebuah frekuensi energi yang amat dasyat yang akan mendekatkan manusia ke dalam Frekuensi pencerahan Frekuensi yang sama dengan para sufi Nabi dan manusia-manusia hebat lainnya yang pernah diturunkan Tuhan ke dunia Hampir semua ajaran agama mengajarkan kita untuk saling mencintai dan bersyukur Karena rasa syukur adalah salah satu bentuk energi atau frekuensi getaran terbesar yang dapat mengubah emosi kita untuk berkembang ke arah yang lebih baik Ingatlah, hidup kita atau kesadaran kita hanya sebaik apa yang kita pikirkan dalam pikiran kita atau pikiran bawah sadar kita Oleh karena itu, emosi dalam kasus ini memainkan peranan yang sangat kuat dalam mengubah kehidupan seseorang Karena emosi sangat berhubungan langsung dengan pikiran bawah sadar seseorang Skala kesadaran manusia Berikut ini adalah skala kesadaran yang dibuat oleh Dr. David R. Hawkins dari bukunya Power vs. Force yang membahas tentang kesadaran Perhatikan skala di atas Anda akan menemukan bahwa rasa syukur atau gratitude hampir meningkati level pencerahan yang berarti Bahwa rasa syukur adalah frekuensi berikutnya di bawah apa yang kita sebut enlightenment Pencerahan Frekuensi yang sama yang diterima oleh Nabi Muhammad Buddha, Yesus, dan tokoh-tokoh spiritual lainnya Level di mana kecerdasan tak terbatas alias Tuhan berada Beberapa dari kita menyebutnya sebagai kesadaran super Sementara emosi serta perasaan takut, malu, dan bersalah menurunkan kesadaran kita Kita harus menyadari bahwa emosi serta perasaan-perasaan negatif semacam ini untuk tidak mengambil Alih atau mendominasi sebagian besar kondisi emosi dan perasaan kita Perasaan takut atau cemas adalah salah satu penyebab utama yang dapat menghancurkan hidup Anda Adalah penting bagi manusia untuk dapat memilih emosi dan perasaan apa yang dominan dalam kehidupan Mereka sehari-hari Manusia yang memilih berpikir positif dengan mengambil emosi dan perasaan baik Seperti perasaan penuh harapan, optimisme, antusiasme, penuh hasrat, bersyukur, dan cinta kasih Adalah tipikal orang yang sukses dalam kehidupan sehari-hari Mereka sangat jarang memiliki emosi perasaan negatif karena mereka tahu bahwa emosi perasaan negatif itu merusak dan tidak membawa hal-hal baik ke dalam kehidupan manusia Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih Al-Quran, Surat Ibrahim Ayat 7